Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Stanley Lekahana, melakukan kunjungan kerja ke pemerintah daerah Inhil pada Senin 29 Mei 2023 pagi. Kedatangan dan Lanal Dumai tersebut disambut baik oleh Pemkap Inhil, dalam hal ini Bupati Inhil yang diwakili asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Aula Lantai 5 Kantor Bupati. Tujuan kedatangan dan Lanal Dumai ke Indra Giri Hilir untuk menjalankan tugas memantau wilayah kerja dan membantu serta mendukung Pemda Inhil untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang berada di pesisir. Sengaja saya kesini sebagai bagian dari tugas saya untuk memantau wilayah kerja untuk mendata sekiranya Oleh takwi kinerja daripada Satuan di bawah saya, kemudian kendala-kendala yang ada di sini, ataupun hubungan dengan Forkopimda dalam mendukung pemerintah daerah yang selata-mata untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Ada intinya itu. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, di sini ada dua postal saya, ini pemandangan postalnya di Tanjung Datuk dan Arisman, kemudian di Kuala Enok dan Heri. Ini ada dua pos, namun posisi memang saat ini karena kita menyebabkan bahwa TNI secara umum ataupun TNI Angkatan Laut kita untuk kondisi personil memang masih jauh dari ideal. Karena memang menyesuaikan kebutuhan negara dalam mendukung anggaran belakang-belakang. Namun itu tidak menjadi kendala buat kami dari TNI Angkatan Laut, dengan keberadaan dua postal yang ada, saya perintahkan kepada pemandangan postal saya untuk semaksimal mungkin, semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya. Membantu pemerintah daerah, terutama kita fokus kepada masyarakat yang berada di wilayah sisi. Kita memang belum bisa berbuat banyak, tetapi apa dengan sarana yang ada, itu saya perintahkan untuk kita menunjukkan bahwa dampak positif kita harus kita tunjukkan. Tidak mencari nama, tidak mencari sesuatu yang menonjol untuk kepentingan kita secara pribadi tidak, tetapi yang pada intinya adalah memberikan dampak kepada masyarakat. Sementara itu Bupati Indra Kirihilir, yang diwakili oleh asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, menjelaskan secara singkat wilayah Inhil kepada Danlanal Dumai. Bupati Indra Kirihilir, yang diwakili oleh asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Ada 39 puluhan, 197 desa. Ini tersebar di Indra Kirihilir, dan Indra Kirihilir satu-satunya berkali diria rumah handling yang belum dimukarkan. Memang bulat dan bicara pancana untuk dipukarkan, menjadi 3 kulak patent, Indra Kirihilirayat dan Indra Kirihilirat. Namun ini masih berproses karena kemarin ada moratorium yang mendukkan diri orang kembang, sehingga sampai hari ini proses itu masih tergantung. Tapi mudah-mudahan jika memang ada jalannya nanti, prosesnya akan terus berjalan. Kemudian dari hilir ini terdiri dari umumnya 70 persen itu adalah tanip kebun dan luas perkebunan kelapa di hilir itu dari 3,4 juta perkebunan kelapa di Indonesia 11,37 persen itu ada di indera hilir. Itu sekitar 399 ribu hektare ada di kabupatennya hilir. Terut hadir pada acara tersebut Kapolres Inhil, Perwakilan Kodim 0314 Inhil, Perwakilan Kejari Inhil, Kepala Kemenak, Kasatpol PP, Kepala BPBD, Perwakilan Damkar dan para tamu lainnya. Randi Pradika Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!